Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan rapat koordinasi untuk menidentifikasi kebutuhan perbaikan di setiap sekolah. Melebatkan seluruh Kepala Sekolah UPT SMA, SMK, SLB Negeri, dan Swasta sewilayah 9 Provinsi Sulawesi Selatan yang digalar di Aula UPT SMK Negeri 2 Palopo pada Rabu 24 Mei 2023. Melalui hasil diskusi yang dilakukan, rencananya akan dilaksanakan program Hatam Quran yang melibatkan seluruh siswa dari tingkat SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Program ini bertujuan untuk mencetak pemecahan rekor muris sebagai Hatam Quran terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu program yang menjadi faktor utama dalam rapat koordinasi ini adalah membahas lahan di seluruh sekolah yang berada dalam ruang lingkup wilayah 9. Hal ini dimaksud untuk memberikan ruang yang lebih baik bagi proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, dalam rapat koordinasi ini juga disampaikan program gubernur yang bertujuan untuk menjalankan agenda literasi Al-Quran bagi muslim, literasi Alkitab bagi non-muslim, serta konsep smart school. Melalui program-program ini nantinya diharapkan siswa-siswa akan memiliki karakter yang akan baik dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kepala Cabang Linas Wilayah 9 mengungkapkan program ini adalah program bersama, Andi Sudirman Suleiman dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Ujung utama dari kegiatan ini adalah berpusat kepada peningkatan potensi siswa. Semua yang kita lakukan ini mengarahnya adalah ke peningkatan potensi siswa. Kita mengharapkan ke depan semua kompetensi siswa kita mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan menengah, semua tercapai siswa. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 2 Palopo menjelaskan dengan adanya Kepala Cabang Definitif ini menjadi pengayom bagi Kepala Sekolah dalam menuntun langkah untuk mensukseskan program gubernur. Tentu kita berharap dengan adanya Kepala Cabang Baru yang sudah definitif itu lebih bisa mengayomi kepada semua Kepala Sekolah dalam menuntun langkah ke depannya sehingga nanti semua Kepala Sekolah bisa berakselerasi untuk mensukseskan program Bapak Gubernur Andalan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Kota Palopo, Sulfikri mengabarkan untuk Koran Suruya dan Suruya TV. Terima kasih telah menonton!